Halo teman-teman, aku mau share cara membuat kuah bakso yang simple tapi enak ala aku nih ya ini sering banget ditanyain di resep-resep bakso aku tapi emang aku biasanya hanya bikin yang simple aja tapi enak disimak resepnya, makasih untuk bahannya aku menggunakan iga sapi atau tulang sapi yang ada sedikit dagingnya kemudian air, daun bawang seledri, bawang putih dan jahe, bahannya itu aja kemudian aku pressure cooker aku gunakan panci presto selama kurang lebih 1 jam sementara menunggu kaldunya di presto kita bikin bumbu tumisannya terdiri dari bawang putih, bawang merah sedikit kemudian kita haluskan lalu kita tumis dengan sedikit minyak hingga wangi dan kita beri bubuk pala boleh pakai bubuk pala yang biji pala atau aku menggunakan bubuk bunga pala ya atau kembang pala nah ini adalah hasil kaldu sapi yang sudah aku presto aku menggunakan presto listrik instant pot ya jadi hasilnya bagus banget kaldunya bening gak banyak kotorannya hanya sedikit aja mengambang kemudian kita saring dengan menggunakan saringan kaldunya supaya kotorannya terpisah ya bisa dilihat hasil kaldunya bening banget tuh seperti itu kemudian kita masukkan tumisan bumbu yang tadi sudah ditumis hingga harum lalu setelah itu kita didihkan kembali kita beri seledri daun bawang kemudian tinggal masukkan baksonya ya nah tidak bisa dipungkiri kalau patukan kamu kuah bakso yang enak itu seperti kuah bakso abang-abang pasti harus menggunakan micin ya atau MSG atau menggunakan kaldu bubuk seperti masako atau roiko atau menggunakan kaldu yang merupakan kuah bakso seperti tadi tapi ini aku gak pakai aku hanya tambahkan garam merica kemudian pala bubuk lagi sedikit udah itu aja atau kalau mau ditambahkan kaldu blok magi atau kaldu jamur juga boleh yang tanpa MSG nah ini aku masak menggunakan mie shirataki jadi yang mie tanpa kalori ya supaya lebih sehat aku bikin mie ayam shirataki nanti cara mengolah mie shiratakinya aku share di resep terpisah ya makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati